Pemerintah Aceh menyerahkan 5 unit pesawat tipe Cessna untuk SMK Penerbangan Aceh. Pesawat tersebut akan menjadi laboratorium bagi para murid sebagai bahan praktik pembelajaran dalam mengoperasikan mesin pesawat. Penyerahan tersebut dilakukan melalui penanda tanganan serah terima aset Aceh dari Dinas Perhubungan Aceh kepada Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya digunakan untuk bahan praktik siswa SMK Penerbangan. Sekdata Kullah mengharapkan pemberian 5 unit pesawat tersebut dapat meningkatkan kompetensi murid SMK Penerbangan dalam mengoperasikan mesin pesawat. Pemahaman murid SMK tentang pesawat terbang harus terus meningkat dan lebih andal. Kepala Sekolah SMK Penerbangan Aceh Saifullah menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah Aceh dalam melengkapi sarana dan prasarana belajar siswa. Saat ini keberadaan alumni SMK Penerbangan Aceh menyebar di berbagai perusahaan penerbangan di institusi pemerintahan, kata Syihullah. Aminuddin, guru pelajaran listrik pesawat mengatakan murid yang pernah ia bimbing kini telah bekerja di berbagai perusahaan penerbangan. Seperti Lion Group sebanyak 8 orang, Angkasapura 2 orang, dan Ditpol Udara 5 orang. Ia sendiri bahkan telah mengikuti kegiatan magang guru ke Amerika Serikat yang dikirim oleh pemerintah Aceh untuk mendalami tentang instrumen pesawat. Saya mengikuti kegiatan magang guru ke Everett Community College Washington, Amerika Serikat kerjasama dengan Boeing Company. Pada tanggal 20 November sampai dengan 22 Desember 2017. Terima kasih kepada pemerintah Aceh dan dinas pendidikan Aceh yang telah memagangkan kami. Sementara itu, alumni SMK penerbangan Aceh Mutakin mengatakan, berkat menempuh pendidikan di sekolah tersebut, kini ia bekerja di PT Batam Aerotechnic. Bahkan ia berkesempatan untuk mengikuti lisensi dari Federal Aviation Administration atau FAA di Amerika Serikat. Selain itu, ia juga sudah mengikuti pelatihan Type Rating Airbus pada 2021. Ia dinyatakan oleh Director General of Civil Aviation sebagai seorang aircraft engineer berstandar internasional.